Tidak lagi buka rekening Gebrakan saya itu Seluruh Indonesia termasuk di Gorontalo Itu bersyukur tidak buka rekening Tinggal ambil di kantor pos Tapi bol tim punya antar sampai di kamar Ada spesial Ami dua periode akhirnya selesai di bol tim Dulu Ami ini belajar politik Ini sebenarnya dari mana? Ami ini partainya memang PPR awal bukan? Kalau politik kan memang tetesan darah Dari kakek saya Ambarak bin Awad Lanjar Turun ke Salim bin Ambarak Lanjar Ayah saya Ayah saya itu orang SI Serikat Islam Di masa Anwar Cokro Aminoto Berkunjung ke Bulawang Unduh waktu itu Ayah saya salah satu pemuda yang selalu mendampingi Nah Tahun 73 Karena tahun 71 Satu pemilihan kedua Itu sepuluh partai Oke tunggu Ami Karena semua tahun 73 Lama sekali ini Minum kopi dulu Betul Minum kopi dulu Jangan sampai macam Tidak ada orang mencatur Jadi ketika keputusan Presiden waktu itu di masa Orde Baru itu memutuskan bahwa partai-partai Islam Pusi dan Partai Nasional Pusi maka menjadi dua partai dan satu kekaryaan Nah nomor satu itu jadi P3 disitu kumpulan NU, SI, pentolan Masumi yang dibubarkan oleh Presiden pada mendekati tahun 60an dan beberapa partai Islam lainnya Perti ya Itu menjadi P3 Nah pemilihan ketiga itu tahun 77 Kebetulan ayah saya dipercayakan menjadi Komcat Komcat itu Komisaris Kecamatan Kalau sekarang PAC Oh PAC itu awalnya Komcat Komcat Komisaris Kecamatan Saya SMP Usia 13-14 tahun Nah Dulu Yang namanya Muhammad Tayyip Gobel Pemilik PT Nasional Oh iya Ya itu Nasional Gobel Dia penanggung jawab Sulawesi Utara yang Notabene Sulawesi Utara itu masih di Gorontalo Iya masih Gorontalo masuk Ya Khusus P3 Iya Sampai Sulawesi Tengah dia Begitu Dia berkunjung Sulawesi Utara Kota Mobagu Manado Bitung Saya PAB Sebagai ketua Sebagai Komcat Komisaris Kecamatan Satu bulan itu tunggu di Manado Ikut ke Kota Mobagu Ikut Bitung Di Manado Dan Saya PAB Bermohon-mohon Untuk datang di Kota Bunan Mau datang di Kota Bunan Itu perjalanan dengan mobil Manado Belang 4-5 jam Dari Belang harus naik Kenderaan laut Safari Safari politik ini Iya Jadi Waktu itu Pak Kak Ebu Kak Ebu ini Kak Ebu ini siapa? Pak Taib Gobel Oh nama panggilan Nama Iya Nama Rumahnya Nama panggilan hari-harinya Saya tahu itu karena Dari rombongan yang ada kan Orang Pengurus-pengurus P3 Orang Gorontalo Yang di Manado Termasuk diorang Pak Tuh Muhammad Tuh Muhammad Siapa lagi ya Pak Jitro Tamengge Pak Sukardiharun Dan dapet berapa Orang-orang Arab Abapet teman-teman Itu memang Kartu Gorontalo Memanggil Kak Ebu Makanya saya Waktu itu Karena cuma saya Anak-anak yang berani Dia sampai Karena naik motor laut Nama Praw yang dia naik itu Frial Kebetulan CP kakak Subu punya Kak Hud Al-Hasni punya 30-an orang Dengan CP abak Dia Iya kan Dia lihat semangat Dari Komcat ini Begitu kuat Sama-sama orang SI lagi Karena memang Sarang SI Di Bola Mangundo itu Ada di Molino Dan ada di Tutuian Di Ibu Kota Bola Mangundo Timur sekarang Itu memang Denkotnya SI Basis Basis Iya Basis itu kan Yang Main band Basis Itu Tebasis Basisnya SI disitu Iya Nah Dia tiba Setengah enam Langsung Ke rumah Dari Mendiang Habib Syed Mohamed Bugdadi TTSMB Kita orang PT itu Karena dia Rumah besar Besoknya Karena di Bolte Waktu itu Ada Musim kemarau So mau masuk Ke bulan keempat Panas sekali Ini di pesisir Pantai Kalau musim kemarau Bayangkan Itu di Pantai Jadi rombongan Jalan dari sana Nah rombongan itu Cuma orang-orang tua Karena mulai 77 itu Orang-orang tua itu Mulai panik Dengan tekanan Dari Golkar Bahkan di sekolah itu Menyanyi anak-anak Cuma dua Lagu nasional Gerda Pancasira Lagu pilihan Yang menjadi wajib Golkar Orde baru Golkar Dan satu-satunya Yang mau menyanyi Itu si Han Lanjar Di sekolah Ini mau SMP ini Betul Jadi Rupanya sudah terbentuk Ini karakter Politik Karena Saya cuma anak-anak Maka saya yang bawa DP bendera Waktu itu Yang bawa dorang dari sana Agak besar itu bendera Pasang di bulu Kira-kira sudah sehari ini Bendera P3 ini Saya di muka Saya yang di muka Jadi Long Apa namanya Long Mars Kalau jalan ke kan Long Mars Karena ini Jalan Ba'abu Ini boleh ada orang di muka Dari kesiang Pak Taif Gobel Muka na'abu Kira-kira Memasuki 4 kilo Panas di pinggir pantai Sampai berhenti lagi Ini Nah Beliau Mendiang Ke ibu ini Pak Muhammad Taif Gobel Dia buka DP Habis minum kua kelapa muda Dia buka DP Baju safari Warna abu-abu Yes Iya safari Itu Ini PDL Yang ada Penutup Iya Tapi lengan pendek Begitu dia buka Mau lingangat Istilahnya Panas Saya yang bawah Bajunya itu Saya yang ambil Dan saya taruh Di bahu bagi ini Nah dia Kaosnya Saya masih ingat Kaos dalam Yang Lobang-lobang Lobang-lobang kecil Begitu Itu kaos dalamnya Dia besar Kekar Kumis Hitam tipis Dan Alisnya Itu Dia pilih rambut Dia belah tinggal Begitu Macam tiami punyain Dan Kulitnya sama Tidak Salah Walaupun saya belum bertemu Langsung begini Dengan kakak Rahmat Tapi begitu Lonnya begitu Kakak Rahmat itu Kalau dia belah Dia pilih rambut begini Persis 98% Mendiang Mirip Kak ibu Iya Saya belum pernah Berhadapan dengan kakak Rahmat Itu saya yang pegang bendera Jadi Long Mars Pegang bendera 11 kilo loh 11 kilo Perjalanan Masih anak-anak SMP 13-14 tahun Saya pakai Kaos putih Ada gambar Kaabah muka belakang Itu saya yang gambar sendiri Pakai cet hitam Cuma ada Baking kardus Begitu Saya model Kong ini Kong cet hitam itu Tempel begitu Yang penting Semodel Kaabah Ada Totok Nomor 1 PPP Begitu Jadi Jadi jiwa ini memang So Iya Nah Waktu Sampai di Tutuyan Kan masih istirahat Di rumah Ami Wanci Saya P.O.M Ibu P.S. Pupu Sesudah makan siang Kemudian Abis sholat Dhor Naik panggung Wih Orang begitu banyak Nah Waktu itu Kebetulan Di sana Lagi ada operasi Pencarian Ex Permesa dulu Ada itu Flex Malonda Dengan Ari Kuhon Yang bersembunyi di hutan Itu ada 400-500 TNI yang ada di sana Operasi Bacaan ini Bertepatan Dengan pemilihan itu Nah Mereka itu juga Terlibat Di dalam pengaman Pemilihan Yang waktu itu Pro Golkar Bukan Partai Golkar Karena dia Suma ganti Masih golongan karya Golongan karya Iya betul Saya anak-anak Satu-satunya Yang ada di muka panggung Dan pada saat itu Saya kaget Melihat Cara orasinya Seorang Muhammad Tayyip Gobil Menggelegar Waktu itu Di Kota Bunan ya Di Tutuyan Di Lapangan Pondabok Oh di basisnya Iya Kebetulan Di belakang panggung itu Yang dibuat itu Itu ada SD Cokro Aminoto Itu luar biasa sekali Saya bahkan Waktu itu berpikir Aduh tentara Dan polisi Meloku pada dia ini Karena banyak diorang Iya Karena dia sikat Habis-habisan itu Dia bilang Kalian Tentara dan polisi Jangan menggertak rakyat Jangan Berikan kebebasan Kalian itu Jangan jadi jongosnya Ini isi kampanye Organisasi lain Kalian harus netral Kalian digaji Dengan uang rakyat Digaji dengan pajak rakyat Dan saya orang yang Punya gaji Pajak tertinggi Di Indonesia 2.750.000 Itu dia ulang-ulang Tahun 7 Tahun 7 Ya Dan saya terkesima Bangga Sering-sering teriak-teriak Senang sekali Karena dia menyemangatih Rakyat yang waktu itu Dalam keadaan panik Luar biasa 2 jam dia Orasi Sesudah itu Kurang lebih jam 5 Kita jalan kaki lagi pulang Di Long Mars lagi? Saya lagi di depan Pikul bandera lagi? Bandera lagi Nah Sesampainya di rumah Tempat istirahat Di Habib Said Muhammad Bogdadi SMB TTSMB Orang ngumpul Semua Dan pengurus-pengurus Dari sulut ini Dan menado yang ikut Yang toko-toko Gorontalo Toko-toko Arab Termasuk ayah saya ada Nah Di belakang begitu kan Karena ruangan tamu itu besar Orang-orang banyak Berdiri-berdiri Saya anak-anak Itu saya duduk Basila Lihat-lihat begini Rupanya dia Jadi bangku ikut terus ini Ikut Cuma saya anak-anak ikut Dia ini dia Eh coba panggil-panggil Panggil-panggil Nah Eh Ngana-nggana Ngana engkong Lu bilang kan Ngana-nggana engkong Karena kita pake kaki Oh kan Oh iya-iya Jadi kita Nah itu dia kasih duduk Di paha begini Tapi apa kebetulan Di sebelah kanan begitu TTSMB begini Dan ada Dumpa Sukardi Harun Semua itu Tokoh-tokoh Politik Dia keseluruh di paha Paha di siapa itu? Paha Dia Oh Saya kira ini Dia tanya Eh Sabe Nah Sabe kau Eh kita jawab Nyanda Kan Bahasa Manado Bahasa Manado Nyanda Sabe yang gambar ini Sabe yang baking Oh ini Lampang ini Eh kita Begitu Kita itu kan Orang Manado Oh dia tak tawa Ah dia suruh kasih kaos itu Tapi kan kaos Untuk orang-orang dewasa Jadi pas hari Dia pegang-pegang Mendekati jam 10 Di antara Saya tidak tahu Siapa yang ingatkan Dengan bahasa Gorontalo Padi ya Bapak Panggil kak ibu Eh Mau maghrib Sebelum Mau isa Oh iya Dia bilang Saya mau sholat Sempat dia bilang Pada siapa abak Kasih sekolah Ini anak ini Kasih sekolah Nah dia kasih uang Saya 10 ribu 10 ribu 77 loh Tahun 77 Yes Dan uang itu Setahu saya Siapa abak Dia akan sapi peranggang Dua ekor 10 ribu 10 ribu itu Tahun 77 itu Kalau sekarang Mau kopi dengan Mipati Amir Kira-kira 10 ribu Baru Satu radio Dua ban Warna merah Radio Nasional Nasional Yang dua ban Baru Senter 3 baterai Ke ibu saya Itu saya setidak ingat Karena itu Dia Orang Kasih Saya tidak tahu Itu Batik Atau Kas Tapi Dia bilang Untuk Anak-anak Pemama Bapaknya Pak Sehan sendiri Amir Sehan sendiri Dikasih apa Untuk siapa Untuk Orang tuanya Amir Malam itu belum Nah Besoknya Kira-kira Setengah 10 Karena mau jaga Sebelum Ombak Jadi rumbungan Diantar lagi Kayak ini Karena ini Pamo ini Ada kasih sandar Begitu Kemudian pakai tangga Nah Di tengah-tengah kerumunan Kan Kita suka ikut-ikut Pada dia Dia besar kan Kayaknya dia baputar Begini dia bilang Komcat mana Komcat Salim-salim mana Kita P.A.B. Oh iya Nah jadi Soh datang kemari Kamu tidak ikut lagi Kemnado Sudah tidak Dia bilang ketua Oh iya Dia cabut uang Ini untuk kamu 5 ton 5 ton itu 500 ribu Saya kira 5 ton Ini 5 ton trek Bukan 5 ton Julu kayak Istilah 500 ribu 5 ton 100 ribu 1 ton Iya Dia kasih P.A.B. B.A.B. Terus baku polo Dia ulang pegang Kita pekapal Eh Salim Kasih sekolah ini Anak ini Sudah ya Dia selalu salaman Dia naik Saya dengar T.A.B. Gara-gara baku pikul Dengan bandera Waktu masih SMP Enggak Ini ceritanya Besoknya kan Saya ke sekolah Nah itu Saya dengar T.A.B. Ini pernah diusir dari sekolah Memang gara-gara itu Besoknya saya Tidak lagi diterima Sebagai murid Di sekolah Hanya gara-gara Saya kira disini Substansinya Aba boleh bayangkan Seorang anak SMP Kelas 1 ya Iya Umur 13 tahun Eh mohon maaf Bukan kelas 1 saya itu Waktu itu Kelas 2 Baru 1 bulan naik kelas Baru 1 bulan Saya baru ingat Iya baru 1 bulan naik kelas Baru mulai dapat rasa Kelas 2 ini Iya Umur 13-14 tahun Sudah melakukan Perjalanan politik Dari kota Mubagu Dari Kota Bunan Ketutuyan Sepanjang 11 km Perjalanan Tengah hari Panas terik Bawa bendera Begitu pergi pulang Dan mengikuti Pidato kampanye Almarhum Mendiang Bapak Haji Muhammad Tayyip Gobel Yang begitu berapi-api Dan rupanya Menginspirasi Beliau Iya Esok harinya Berangkat ke sekolah Tidak lagi diterima Oleh gak pola sekolah Anak umur 13-14 tahun Secara Secara Psikologis Tentu ini sangat berdampak Oh iya Pulang menangis Saya pulang menangis Sape ibu Sape ibu menangis Dan sape abak begitu datang Dia bilang Sudah nak Nanti Habis pemilihan Abak mau kasih sekolah Di Menado Ditambah dengan Satus orang tua Waktu itu Komcat Partai Persatuan Pemanggunan Iya Yang saya juga dengar Terakhir Ibu bunda beliau ini juga Seorang Apa namanya Politisi perempuan Jadi memang Lahir di keluarga politik Darah politik itu memang sudah Di umur 13-14 tahun Sudah mengalami peristiwa ini Begitu Saya kira inilah yang Sikal bakal Membentuk Karakter kepemimpinan Politik beliau Di kemudian hari Saya kira wajar Kalau saya pe ibu itu Dia Fungsi naris di Golkar Dia dari Masyumi Dia dari CP kakak nomor 2 Muhammad Di Golkar CP kakak paling tertua alui Itu ketua Komcatnya PDI PDI masih ini Sapiditi Ini kecil ini Berarti keluarga politik Iya Di rumah itu kan Tiga papan Di satu rumah Tiga papan Maksudnya papan Papan Partai P3 Golkar Golkar PDI PDI CP kakak Ketua Kepengurusan PDI Budi Harjono itu Depan namanya Dorang Demiati Hartono Karena kita lihat Tipe gambar-gambar Kalau ibu Golkar Golkar Dengan CP kakak Yang satu Yang Muhammad Jadi kalau pertanyaan Li Abad tadi Sejak kapan Pak Sehan berpolitik Jawaban Saya kalau lihat Perjalanan Apa namanya Kehidupan beliau Di usia 13-14 tahun itu Iya Tidak Saya kira kan Cuman Mulai dari PBR-nya Oh tidak 82 Saya sudah Komcat Sudah selesai SMA Saya sudah Komcat Ganti ayah saya 77 Masih Pak Kupikul dengan Bandera 82 Saya sudah Haji Pilih Saya Komcat Mas SMA Ya Sudah selesai Sudah selesai 81 kan Jadi Pak Ganti Pak SMA Jadi saya Ketua Partai itu Empat kali Saya Ketua Kecamatan Satu kali Kabupaten Dua kali Provinsi Dari 82 Sampai 2021 Jadi berapa tahun 82 29 tahun Ketua Partai Tidak pernah Saya menjadi Pengurus Biasa Saya Ketua Nanti sekarang ini Saya sudah jadi Wakil Ketua Umum di DPP Pan Tapi saya Dari 82 Sampai dengan ini Saya itu Ketua Jadi hanya ada 3 partai Partai Persatuan Pembangunan Dan rupanya ini Yang paling lama Seterusnya PBR yang menghantarkan Beliau duduk Di DPR DPR Dp3 Dp3 Dari 82 Dari 82 Sampai dengan 91 Sudah di Korontalo Sini Sudah di Cibawa Perpindahan dari P3 Ke PBR Ceritanya bagaimana Konflik waktu itu Karena terlalu banyak Tua-tua di atas Tidak mau pernah Mau ganti Dorang Ibu Aisyah Ami ini Dorang Ami Bajeber Ami Jen Banyak itu Sudah di mau Ganti-ganti Sehingga Kadir muda itu Berontak Oh jadi Tahan Termasuk Waktu Hamzah Has Datang ke sini Kan saya orang yang Paling Berat Memprotes itu Oh jadi waktu Hamzah Has datang Ami masih Di P3 Iya PAC di bawah Sampai tinggal Ami Jen Bajeber Yang bujuk saya Karena saya didukung Usman Sarif Ketua P3 DPC Kota Dia dukung Sikap saya Bahwa Perlu ada Regenerasi Gitu Dan ketika Zaiduddin MZ Waktu itu Bersama Jafar Bajeber Dan Samsul Ma'arif Melakukan Pemberontakan Membentuk Namanya P3 Reformasi Kemudian Oleh Amsah Has Meminta kepada Kemenkumham Untuk jangan terima Kalau ada namanya P3 Jadi akhirnya Dirobah menjadi PBR Begitu ceritanya Polo-polo PBR Partai Bintang Reformasi Oh tadinya Partai Bintang Halo nak P3 Reformasi Tadinya P3 Reformasi Halo Lalu berkembang Partai Bintang Reformasi Iya Mau bilang apa sih Oh jadi Perubahan sih Jadi saya kira Itu Aba Dingo Iya Apa ya Perjalanan Sejarah Kehidupan Berpolitik beliau Yang Demikian luar biasa Saya kira Anak di usia 13-14 tahun Saya kira Dari sana lah Kemudian Karakter Terbentuk Iya mulai terbentuk Saya waktu itu Dan sampai sekarang Saya tidak pernah lupa Gaya berbicara Dari Mendiang Mohamad Taib Gobel Jadi bukan Cuma Sukarno Jagabat Tunjuk Begini Beliau itu Memang Karismanya Dan suaranya Dari situ Ami Teristirasi Sangat keras Dia itu Membela rakyat Jangan ditindas Jangan digertak Jangan diintimidasi Saya melihat Pertama Pidato Yang sangat Luar biasa Dan itu Terbayang Saya sendiri Kacau Iko-iko Padahal tidak boleh Kan anak-anak Ya Jadi Perpindahan Dari P3 Ke PBR Gara-gara ada Karena yang di atas Tidak mau lagi Tahun 2001 Akhirnya jadi Jadilah di PBR Saya deklarator Di provinsi Yang menyusun Pernyata pertama PBR Oh ya Saya Saprudin Abu Bakar Kemudian General Katili Baru Pak Alex Oli'i Baru Pak Siapa senior P3 Yang Di Jalan Apa dia Namanya Istri Putope Bengawan Solo Iya Pak Abdullah Senior P3 Terang lima deklarator Tapi saya Tidak mengambil posisi Di provinsi Waktu itu Zaino Di MZ Lewat Begitu Jafar Bajaber Sebagai sekgen Sampaikan Itu Pak Kiai Panggil saya Sehan Kenapa kamu Deklarator Tidak Tidak mau Di provinsi Saya bilang Saya Melihat potensi 21 orang Orang-orang hebat Waktu itu kan Kemudian Saya diberikan Kepercayaan Menyusun lagi Di kabupaten Nah Saya melihat Waktu itu Pak Hunow AKBP Hunow Yusuk Hunow Mau Saya tawarkan Dia jadi ketua PBR Kabupaten Waktu saya sodorkan Juga ke DPP Untuk SK Kaget juga Pak Kiai Duh Jadi kejadian-kejadian PBR Mengantarkan Tiamis DPR Menjadi Duduk Di DPR Di Kabupaten Korontalo Sekarang kan Di PAN Pasti ada Cerita Meninggalkan PBR Kemudian ke PAN Waktu itu Saya setelah Jadi Bupati Kemudian Julki Pihasan Minta saya ke Jakarta Dan dia langsung Tawarkan Untuk saya Ikut di Muswil PAN Dan dia Memutuskan Saya yang ketua Menggantikan Ibu Tatong Barah Jadi wakil ketua DPP Bukan Jadi ketua DPP Ketua DPP Oh di Bolteam Di Sulut Ketua Sulut Nah Muswil baru-baru Nama yang naik Cuma saya Dengan saya Pesekretaris Cuma ketua umum Panggil saya Untuk Sulut dan Korontalo Tidak ada PANWilnya Tidak ada Koordinatornya Karena Barahasibuan Dia sudah mengambil Papua Nah Tidak ada jalan lain Sejak Kongres Kamu memang sudah diminta Untuk Ditarik ke DPP Waktu itu kita menolak Dia bilang Tidak ada pilihan lain Satu-satunya yang Tidak ada PANWilnya Sulut Jadi Cuma kamu Paksa kita iya Setelah kita iya kan Itu bulan Mei Bulan Mei Barusan Terus Ketum juga tanya Nah siapa Yang gantikan kamu DPB Saya bilang ya Sekretaris saya Dia tolak Jangan itu Cari yang lain Saya bilang potensial Cuma satu Bobby Daud Dan Alhamdulillah Jatuh ke Bobby Daud DPB Nah anak saya Paling tertua Ketua DPR Ketua DPR Board Team Itu jadi sekretaris Wilayah Oh Puat Puat DP Mama Wakil Ketua Di Di DPB Ibu Siwin Iya Karena saya ditarik ke Pusat Jadi Wakil Ketua Nah karena Darah politik Mengalir mulai Dari awal Dari orang tua Dan sebagai keluar Ke darah politik Akhirnya Sekarang Istri Ibu Siwin juga Anggota DPR Kemudian juga Ketua DPR Ketua DPR DPR Board Team Kalau Ibu Siwin di provinsi Di provinsi Kalau Puat di Kabupaten Ketua DPR Board Team Tapi Amalia Amalia kemarin gagal Kalah 1521 Maju ke DPR RI DPR RI Dia cuma dapat Suara 81 ribu lebih Dia posisi urutan berapa? Dari 6 kursi Dia ada di urutan ke 7 Kalah dengan kursi terakhir Itu Nasdem dapat Karena dia kelebihan 500 Eh 1521 Informasi lalu itu kan Saya sempat juga dengar Kita bukan kalah Dikalahkan Karena Ada beberapa daerah Yang kebetulan Penguasanya Nasdem Tiba-tiba Melonjak Dari suara Cuman kita Sulit Kita bawa ke MK Nanti sudah Mau sidang ketiga Tiba-tiba Kita dapat data Dari PDIP Tapi sudah tidak boleh Karena Cuma Di sidang kedua itu Yang boleh Dimasukkan Tambahan Bukti-bukti Nanti sudah Mau sidang ketiga Kita orang mau tambahkan Tidak boleh Kalau itu bisa diterima Maka kita orang Menang Kurang lebih 2.200 Cuman saya yang tidak bisa Lagi ditambahkan Iya Itu dari sisi politik Kalau dari sisi Dulu Waktu masih Waktu pertama Waktu dapat Dari Nanti Busi Di mana Saya kan dulu Kerja di perusahaan Saya ini Buru kasar Saya operator Alat berat Oh Bawa Saya kerja Kemudian Tahun Tahun 1984 Oleh PT Sinar Karya Saya Ditugaskan Di Marisah Saya Transport alat Dari Dumoga Waktu itu Motor grader Satu minggu Perjalanannya Karena dulu Masih ada Dua tempat Sungguh